Sementara itu meriahkan perayaan Hari Bakti Adi Aksa ke-60, jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Laut Sombangi Panti Asuhan dan Rutan Plehari untuk bagikan paket sembako. Pembagian sembako dilakukan serentak oleh jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia. Usai mengikuti perayaan peringatan Hari Bakti Adi Aksa ke-60 secara virtual bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dipimpin Jaksa Agung, rombongan Kejari Tanah Laut dipimpin Kajari Abdul Rahman, sambangi beberapa panti asuhan dan Rutan Plehari untuk serahkan bantuan paket sembako. Lokasi pertama yang disambangi rombongan adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tuntung Pandang, kemudian dilanjutkan ke Rutan Plehari dan berakhir di rumah dua pensiunan Kejari Tanah Laut. Kajari mengatakan pada peringatan Hari Bakti Adi Aksa ke-60 ini, jajarannya juga ikut Bakti Sosial Serentak yang dilaksanakan jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dengan membagikan bantuan sembako. Ini dalam rangka hari Bakti Adi Aksa yang ke-60, biasa ada kegiatan salah satunya yaitu Bakti Sosial. Bakti Sosial ini itu intimitas biasa-biasanya, seperti mengunjungi panti, kemudian memberikan sedikit pinggisan, kemudian ke LP juga memberikan sedikit pinggisan, selanjutnya ke Purnaja terakhir. Diharapkan bantuan sembako yang disalurkan pihak Kejari Tanah Laut ini dapat meringankan beban pengurus panti di saat pandemi serta bermanfaat bagi penghuni rumah tahanan Plehari. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.